Tangisan Lesti kejora seketika langsung pecah saat melihat sang suami tercinta kembali bersemangat untuk terjun di dunia entertainment. Sebagaimana diketahui, Rizky Bilar menjadi salah satu model dalam acara fashion show SAS atau SAS yang digelar beberapa waktu lalu, tepatnya Minggu malam 27 Mei 2023. Seperti yang diketahui, SAS The Sins adalah salah satu brand ternama di Indonesia milik Rakesh Bagwandas yang diwariskan oleh sang ayah. Dalam perhelatan tersebut, terlihat Lesti kejora begitu setia mendampingi suaminya, yakni Rizky Bilar, dalam acara itu. Bahkan wanita jebolan terbaik Indosiar tersebut kerap kali tertangkap kamera meneriaki sang suami, guna untuk memberikan semangat kepada Rizky Bilar yang tengah berlenggang lenggok di atas catwap tersebut. Namun yang cukup menarik perhatian warganet adalah, Lesti kejora tak sengaja terekam kamera tengah mengusap air mata, kalau melihat Rizky Bilar keluar untuk tampil di atas panggung tersebut untuk memperlihatkan busana yang dikenakan olehnya kepada para tamu undangan yang hadir dalam acara SAS tersebut. Terlihat pula, sahabat dari Lesti kejora yang yang menyaksikan kejadian itu, langsung memeluk dan mengusap pundak Lesti kejora untuk menenangkannya. Harus diakui, semenjak pasangan yang dikenal dengan nama Leslar tersebut tersandung dengan kasus rumah tangga, Rizky Bilar tak pernah lagi tampil di layar kaca. Fashion show SAS itu bisa dikatakan aksi perdana Rizky Bilar terjun lagi ke dunia modeling semenjak kasus KDRT. Selain dari itu, dalam acara tersebut tak hanya dihadiri oleh Lesti kejora dan Rizky Bilar saja. Bahkan sederet artis dan model papan atas tanah air juga ikut meramaikan acara fashion itu. Seperti misalnya, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Thorik Halilintar, Fuji, Juragan 99 dan tentunya masih banyak lagi. Setelah video Rizky Bilar jadi model di fashion show SAS, ayah dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut langsung banjir komentar dari banyak warganet. Tak sedikit dari mereka yang mengaku begitu senang melihat Rizky Bilar kembali terjun ke dunia entertainment. Namun ada juga warganet yang menghujat Rizky Bilar dengan kata-kata yang kurang senonoh. Sebagai tambahan informasi, SAS The Sins pertama kali didirikan pada 1978 di kota Bandung. Memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun, brand ini pernah meraih beberapa penghargaan. Untuk saat ini, SAS The Sins belum berencana Go International karena baju yang diciptakan memiliki ciri khas Indonesia, jadi masih lebih difokuskan untuk artis tanah air. Yang terpenting pelayanan terhadap customer harus yang terbaik. Kita tuh sangat detail. Jadi kita tidak merasa sulit untuk itu karena kita selalu cari tahu sebelumnya. Kita riset seperti apa acara yang akan diadakan, nuansa acaranya seperti apa, dan kita juga dekat dengan vendor. Jadi, sinergi sesama vendor tuh sangat penting, terutama untuk sebuah acara wedding, ungkap Rakesh Baguandas. Semua tamu itu mau artis atau orang biasa, kita anggap seperti artis, karena dia akan menjadi artis di hari pentingnya kan. Itu adalah kunci kesuksesan desainer artis. Jadi desainer artis tuh tamu juga dianggap artis. Makanya kalau mau dianggap artis ke SAS The Sins, lanjutnya. SAS The Sins memang dikenal sebagai langganan artis papan atas Indonesia, salah satunya Rafi Ahmad. Selain itu, SAS The Sins juga merancang baju artis lain seperti Anto Hoed, Indro Warkop, Anang Hermansyah, Jeremy Thomas, Tora Sudiro, Rizky Bilar, Atta Halilintar, Feral Bramasta, Boy William, hingga influencer ternama Juragan 99.